hai oke Halo semuanya Selamat sore balik lagi bersama gua di channel motocomotoplog ya jadi gua mau ngelanjutin yang tadi kan gua udah unboxing motornya ya dan sekarang gua mau test ride ya dan ini untuk speedometernya ini masih 0 km ya jadi belum pernah gua pakai dan ini baru pertama kali gua pakai gitu cuy dan ini langsung aja kita jalan ya buka ini karena untuk bensinnya kita udah kelap-kelip karena ini udah mau habis jadi gua mau sambil ke pom aja gitu sambil nyobain race ride pertama motor gua gitu ya ya mudah-mudahan ini cukup ya bensinnya sampai ke pom gitu kalau mogok aduh berabe ini kalau mogok tapi nggak masalah sih karena untuk jarak pom bensin dari rumah gua juga cukup dekat lah kayaknya aman deh ini udah kelap-kelip banget sih let's go kita sambil tes ride ya ini cuacanya agak sedikit berawan menung gitu ya dan juga ini udah sore sih sekitar jam setengah limaan lah kalau nggak salah nih gua udah lama sih enggak nyobain motor vcx ya dulu kan udah beberapa bulan yang lalu gitu motor gua udah dijual sih makanya enggak gua posting posting di YouTube karena motornya udah gak ada gitu udah sold out itu udah laku sama orang pangandaran juga yang belinya atuh enggak kelihatan ada lubang coy kerasa banget sih tadi nginjak lubang ya ternyata untuk soknya sok belakangnya kayaknya kurang enak sih cuy emang bener ya tapi gapapa lah ya lah mungkin kapan-kapan gua ganti aja untuk soknya apa mungkin sih ada yang posting ya katanya sih dari engine mountingnya gitu yang kurang enak jadi agar renggang gitu engine mountingnya dan harus diakalin caranya itu diganjel pakai karet bandalem kalau nggak salah ya gua lihat-lihat di postingan grup pcx160 di Facebook gitu ada yang udah nyobain diganjel pakai bandalem untuk mountingnya karet mounting engine-nya ya dan katanya sembuh sih penyakit jeduk-jeduk sok belakangnya ya patut buat dicoba juga sih ya Hai deh kita langsung gas bol aja ke pom ini udah kelap-kelip banget ini bentar lagi nyampe cuy tuh enak banget sih ini untuk tes ride pertama mesin masih halus tentu sajalah namanya juga masih baru ya untuk penyakitnya mungkin masih belum kelihatan gitu katanya sih orang-orang banyak yang mau ngalamin sih sipitinya itu eh suaranya berisik kasar ngorok katanya ini punya gua sekarang masih aman mudah-mudahan seterusnya aman juga Oke ini kata spionnya belum benar cuy Oh ada mobil Oke kita langsung opel ke pom oke kosong komnya sih sih Hai sih Hai 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 oke ini untuk speedometernya udah berjalan 2 km jadi jarak dari rumah gue ke pembensin itu 2 km ya cuy lumayan dekat lah pokoknya ini jalannya pada rusak gini kita tes ya di jalan yang rusak kita tes di jalan yang rusak cuy ya gitulah wow 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 reking ngebut banget gitu orangnya sekarang kita coba buat ngeplognya ke daerah sini aja lah ya ke pesawahan gitu cuy oke kita ngeplognya kesini oke ini jalannya jalan corcoran jadi agak kurang rata gitu sambil ngetesoknya cuy tapi ya masih wajar sih kalau seginilah ya masih wajar wajar aja sih cuacanya mantep ini nggak panas dan nggak terlalu cerah juga dan kayaknya sih mau hujan gitu tadi sih kalau pas jam 4an di rumah gue udah gerimis terus agak gerimis gitu mau hujan tapi nggak jadi hujan ya biasanya sih kalau di daerah gue kalau sore tuh hujan ya hujan terus ini nanti kedepannya mungkin motor gua bakalan gua mau dipakai pelak fario atau ring 17 ya gua sih penasarannya pakai pelak ring 17 karena banyak juga yang pakai pcs 160 pakai ring 17 keren banget sih cuy cuma itu untuk pelak ring 17 nya bekas motor pario gua ya warna gold tapi nggak tahu sih ini bakalan pantas atau enggak ya kalau pakai warna gold harus dicoba dulu gitu ini kan warna grey warna abu-abu dikombinasikan pelak warna gold apakah cocok atau enggak gitu ya wow wow awas awas slow 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 jadi kita nanti coba aja mungkinnya kapan-kapan atau mungkin gua repen lagi untuk pelak ring 17 warna hitam sih mantep banget kalau warna hitam ya gua pengen sih pengennya ngerakit dari awal gitu ngerakit pelaknya pelak ring warna hitam soalnya sekarang lagi musim juga sih ring 17 warna hitam gitu cuy jadi konsepnya itu simple-simple gitulah ala ala tie style ya terus untuk pelak fario kayaknya langsung tinggal templok aja mungkin ada beberapa bagian yang harus disesuaikan sedikit kayaknya di bagian depan sama belakang juga beda deh untuk gearbox depannya udah pasti beda ya karena untuk PCI 160 itu agak sedikit lebar gitu cuy si segitiganya ya jadi harusnya sih si gearboxnya agak panjangan nanti mungkin gua akalin atau gua beli gitu ya gimana nanti aja lah kayaknya sih gua bakalan pakai pelak fario dulu soalnya untuk pelak ring 17 gua belum gua pasang ini apa adaptornya ya harus beli lagi karena untuk adaptor bawaan yang untuk pario itu ya bekas waduh wow gecelukan gecelukan karena untuk adaptor bekas PCI 150 yang dulu gua beli itu salah beli sih jadi ukuran tebal adaptornya itu kurang panjang cuy makanya harus diganjel lagi sama ring gitu ya gua ganjel tebal dulu empat ring kalau gasel empat atau tiga ini kayaknya empat empat ringnya jadi kurang tebal ya pokoknya nanti kita lihat aja lah ya untuk cara PNP in pelak fario di PCI 160 mungkin kapan ya hmm ntar aja lah ntar aja lah ya kapan-kapan gua juga ini mau ganti dulu sih windshield nya karena ini gua nggak suka sih kalau windshield yang plat nomor di depan kayak gini gua lebih suka windshield yang polosan gitu cuy jadi nanti mungkin plat nomornya gua taruh di bagian depan di bagian sini nih dulu juga gua pernah pakai kan di PCI 160 yang plat nomornya itu gua double tip cuy di bagian depannya jadi kalau dilihat dari bagian depan itu simple cuy jadi lebih mantap gitu lebih clean oke sekarang gua udah sampai di PCI ya orang-orang sih nyebutnya PCI ini ya ini tuh sejenis rawa ya jadi kalau hujan itu malah jadi kayak danau cuy keren sih untuk pemandangannya tuh keren banget ya berasa danau-danau gitu suy apalagi ini jalannya bagus gitu ya enggak seperti dulu kalau dulu kan jalannya jelek banget ini udah diperbaiki tapi kalau biasanya kalau hujan gede itu hampir nyampe kena jalan sih untuk ketinggian airnya kalau sekarang masih sedang lah kalau segini ya karena untuk hujannya juga enggak terlalu gede gitu ya keren sih untuk cuacanya ya agak udah mendung-mendung dikit tapi ada kelihatan saya mataharinya gitu cuy sunset ya gitu hahaha nah yes mantap cuy jatuh jamet kudasi wih ini cuacanya keren banget cuy apalagi ke sunsetnya ya ini udah jam limaan lah ini mirip seperti lautan dan seperti danau gitu cuy keren banget nah oke tuh sekarang gua langsung pulang aja karena ini udah sore gua juga mau ke Indomaret mau tepat sopipay gua mau beli sesuatu ini buat PC gue gue mau beli windshield sih buat nanti diganti windshield nya sih ini udah sore juga jadi sekian aja ya untuk video kali ini terima kasih sudah menonton jika kalian suka jangan lupa di like dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe nantikan terus video dari gua sampai jumpa di video berikutnya eh 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 tes ride pertama nih ini udah 9 km cuy hehehe oke lah sip sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax